Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arjadia Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Takto dan maknanya Cegito Terima kasih telah menonton 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 S methane Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kan memang sebagai wujud ritual ya jadi memang sekarang masih ada yang memakai jasa Tato dengan mengalirkan energi positif ke dalamnya dan itu biasanya ada beberapa model yang pertama memang si seni mataturnya itu menguasai tentang metafisika kedua mereka meminta bantuan dengan seseorang paranormal untuk diisikan energi positif dan di Indonesia ada beberapa yang seperti itu tapi ada juga yang mereka hanya menggunakan ritualnya saja tapi tidak memasukkan energi karena memang untuk belajari sesuatu yang berbau ritual itu kan tidak semua orang bisa ya jadi ada orang yang hanya membutuhkan prosesnya saja ritualnya tapi dia tidak bisa memasukkan energi positif tersebut hanya ingin mendapatkan momennya saja itu saksa aja kembali lagi ke tentang makna-makna Tato yang apa ya banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang makna Tato apalagi berhubungan kalau yang di orang oriental itu tuh kalau mempercayai tentang Feng Shui jadi seperti ikan koi jadi orang yang menggambar ikan koi itu biasanya katanya membawa Hogi atau yang gambar terata itu apa simbolis untuk keabadian dan posisi-posisinya juga mempengaruhi makanya seni mantatu lebih bagusnya juga dia mempelajari tentang makna-makna Tato tersebut jika dia menguasai di suatu bidang akan lebih bagus tapi kalau kita tidak berbicara dengan detail-detail itu kita kita bisa bisa menilai orangnya seperti yang saya bilang tadi dari apa yang dia misalkan walaupun orang itu gambarnya misalkan enggak terkonsep tapi biasanya kalau orang yang seperti yang saya bilang humoris dia akan menyukai gambar-gambar yang warna-warni walaupun mungkin pas dia datang itu maknanya dari si tokoh gambar tersebut itu tidak seperti apa dia tidak terlalu mengerti tapi paling tidak dari segi pewarnaan itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang humoris seperti juga kalau orang itu menggambar Tato hanya garis-garis saja simpel kecil-kecil itu juga menandakan orangnya berpikiran simpel tidak mau ribet walaupun mungkin gambarnya juga kalau kita lihat cuman garis titik dan lain-lain tapi paling tidak kita kan tidak tahu juga maksudnya kalau garis itu apa sih maknanya tapi paling tidak itu kita secara keseluruhan bisa menilai bahwa orang yang punya Tato garis-garis simpel itu menandakan orangnya adalah simpel tidak tidak suka sesuatu yang terlalu ribet jadi secara garis-garis tapi kalau kita lihat secara detail itu ada beberapa makna gambar yang ada Feng Shui-nya kalau kata orang Tiongkok gitu ya dan itu agak apa ya aku agak rumit juga menghafal itu semua seperti kayak koi ikan koi itu ikan koi menghadap ke atas itu maknanya apa menghadap ke bawah itu apa terus warnanya kalau warna pink putih itu apa kalau warna black and gray itu nandanya apa dan itu memang memang terlalu sangat detail gitu kalau kita berbicara tentang Feng Shui secara keseluruhan kadang-kadang juga si Siman Tato juga menggambar Tato itu kan mengikuti apa ya alur keindahan jadi kadang mereka nggak terlalu memperhatikan tentang secara digantangin tapi dia mengikuti tentang lekuk tubuhnya jadi kadang tidak 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 selalu mengikuti sedetail itu tentang Feng Shui tapi paling tidak menandakan bahwa orang yang matuh besokan oriental koi dan lain-lain itu mengandalkan bahwa dia masih percaya tentang Feng Shui itu dan dan benar atau tidaknya yaitu kembali ke pribadi masing-masing jadi Tato itu sekali lagi inti dari pembahasan kita Tato itu sebenarnya terkoneksi dengan diri si pemilik Tato jadi nggak nggak bisa sebarang walaupun kadang kita suka dengan gambar tersebut tapi itu apa tidak jauh dari wata kita sebenarnya makanya bilang seperti orang yang cukup yang suka gambar-gambar simpel yang cuma garis-garis aja mungkin bagi orang biasa bahwa biasa banget sih tapi si orang yang menyukai gambar simpel ini dia sangat tidak tertarik untuk gambar yang realis real nyata walaupun itu kan bagus banget ya yang realis real juga kaya foto tapi coba kamu tarikan ke orang yang suka gambar-gambar simpel yang memiliki wata simpel dia tidak akan tertarik dengan gambar yang sedetail itu seru itu dia cuman ya aku suka cuman yang garis-garis tok walaupun bayarnya omzion woh kalau canu contoh mahal sekarang ya nggak masalah kan memang itu antara Tato jalan itu terkoneksi jadi tidak bisa dipaksakan seperti saya mungkin mungkin seperti saya suka gambar-gambar kartun yang saya bisa berbicara ketika orang kartun itu yang menyukai warna-warni gini itu biasanya orang suka humoris itu karena juga saya sendiri apa ya ya juga saya menggambarkan diri saya suka warna-warni begini karena saya benar-benar saya orangnya suka bercanda dan memang tidak saya sangat tidak ingin badan saya itu bergambar triba pakai enggak ada tato di badan saya di walaupun saya juga kadang melihat gambar triba yang bagus itu juga tertarik tapi tapi ya gambarnya bagus ya tapi untuk ditaruh di badan saya itu saya sangat tidak menandakan kondisi dia saat itu ya gambar nama pacarnya lah atau kalau baru punya anak Ivorianya dia yang menato gambar wajah anaknya atau kan jadi yaitu Tato itu menggambar apa kita terkoneksi dengan Tato dan proses pembuatan Tato itu berpengaruh dengan suasana hati kita saat itu dan ketika kita pusing ada orang yang stres guna pokoknya pusing lah dia bisa terlampiskan dengan Tato itu hasil gambarnya sedang enggak tersebut yang penting rasa sakitku hilang jadi itu suasana hati dan karakter kita berpengaruh dengan Tato apa yang ada di dalam badan kita jadi Tato itu tidak hanya tetap berbicara tentang bagus enggaknya skill kalian tapi ketika kita sudah berbicara lebih jauh kita juga harus mengerti maknanya dan kita bisa-bisa mengkoneksikan antara permintaan si customer dengan Tato nya jadi ketika kita bisa mempresentasikan ke customer bahwa kita memberikan yang disini cocok untuk dia kita bisa presentasikan dan kita bisa membaca apa permintaan customer maka customer akan suka dan akan membuat Tato di tempat kita jadi seniman Tato yang bagus itu dia bisa presentasikan apa yang diinginkan si customer tersebut jadi gak selalu customer itu selalu suka dengan gambar yang realis yang detailnya hebat kayak nyata itu tidak selalu kita kembali lagi cara ke karakter seseorang bukan bicara ke budget dana dan lain-lain yang mungkin bagi orang karena memang gambar yang rumit yang detail itu pasti lebih mahal tapi tidak kita berbicara berbicara tentang koneksi satu itu ada berapa bahkan banyak loh yang bikin Tato di tempat saya itu malah Tato nya simpel-simpel cuman garis-garis dan mereka berani membayar mahal harganya bisa lebih mahal dari yang gambarnya detail realisme yang butuhan waktu belasan jam ya itu kembali lagi ke si owner Tato pemilik Tato nya itu dia ingin Tato seperti apa saya juga tidak akan terlalu membahas tentang detail tentang apa ya makna gambar karena kalau mana gambar sekarang udah jaman canggih bisa kalian googling tapi kita bahas tentang koneksi antara koneksi customer dan Tato dan itu tidak bisa dipaksakan jadi ketika kalian memilih suatu Tato tersebut itu berarti cara langsung kalian harus menceritakan diri kalian sendiri makanya kita tidak bisa masukkan Tato yang baru ngetrend tuh ini banget enggak jadi makanya bilang Tato itu ada tren karena Tato itu terhubung dengan diri kita sendiri seperti mungkin walaupun baru ngetilnya sekarang tribal untuk saya pribadi saya belum tertarik untuk menggambar tribal karena ya ya memang itu bukan saya makanya biasanya orang yang suka tribal itu biasanya yang tribal bukan etiknya tapi tribal yang yang ingin terlihatkan gagal dia biasanya dipadukan dengan orang yang mereka itu badannya besar-besar warga gagal seperti kayak artis luar nek itu si drop drop gak sangat gak tertarik untuk gambar-gambar kartun warna wari dia pasti yang berbau tribal karena menandakan bahwa aku itu pingin terlihat gagal Oke cukup sekian untuk episode kali ini jangan lupa like share dan subscribe dukung terus channel ini dengan share atau subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang Tato Sampai jumpa di episode selanjutnya